Keputusan Louis Mila untuk pergi telah membuat Persib Bandung dihadapkan dengan masalah. Masalah tersebut yakni dalam hal mencari pelatih baru. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB, Umuh Muhtar. Pria berusia 75 tahun itu menilai bahwa mencari pelatih baru bukanlah sesuatu yang mudah. Meski begitu, Umuh Muhtar berharap Persib Bandung tetap akan baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini kan kita juga mencari pelatih kan tidak gampang. Ini yang akan menjadi problem bagi Persib. Persib mudah-mudahan akan lebih baik, kata Umuh Muhtar. Sementara itu, Louis Mila resmi meninggalkan Persib Bandung pada Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Kabar ini sendiri cukup mengejutkan Umuh Muhtar. Pasalnya, Umuh Muhtar menilai performa Persib di awal Liga 1 2023 per 2024 tak segitu buruknya. Ia menyebut Persib masih memiliki harapan untuk bangkit. Sebagai informasi, Persib memang belum meraih satupun kemenangan di tiga awal Liga 1 2023 per 2024. Rinciannya yakni Persib bermain imbang melawan Madura United 1-1, Arema FC 3-3, dan Dewa United 2-2. Raihan tiga poin membuat Maung Bandung harus puas menempati peringkat ke-10 di klasemen sementara. Ini memang saya kemarin sangat terkejut ya, terkejut sekali, karena tim masih menunjukkan membutuhkan pelaih, karena ini baru tiga kali draw. Masih ada harapan sebelumnya, bukan masih ada harapan, harapanlah. Karena kita minta meninjau pemain, saya sebenarnya sudah capek, tapi saya masih punya tanggung jawab, masih mencintai Persib apapun. Kemarin saya hadir padahal saya sudah ada janji dengan salah satu tamu dari Jakarta kemarin, begitu kemasukan saya tidak akan pulang, karena takut kalah saya akan memberikan motivasi kepada pemain, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!